In salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala rabi srahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafkahu fawli Allahumma lasahla illa maja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha shi'ta sahla Allahumma roba jibril wa mikail wa israfil fatir as-samawati wal-ar alimal ghibi wa shahadah Alhamdulillah selalu puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah saja Zat yang maha pengasih penyayang yang dengan rohmahnya kasih sayangnya Kita bisa berkumpul bersama dalam majlis mulia majlis taman-taman surga Mudah-mudahan melalui kajian tafsir ini Allah subhanahu wa ta'ala kita limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Salawat kita salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kepada keluarganya sahabatnya serta seluruh kaum muslimin saudara-saudara kita semuanya Jemaah rahimahkumullah insyaallah kita akan masuk pada surat al-fatihah surat pembuka sebelum masuk pada surat-surat yang lain yang jauh lebih luas lagi kenapa kita harus terlebih dahulu surat al-fatihah yang kita kaji pertama karena surat al-fatihah ini di awal surat diantara surat-surat yang ada maka disebut al-fatihah yaitu pembuka fatihah ini dari fatahayaf tahu secara bahasanya nanti kalau kajian seperti ini harus siap ya kita buka sedikit bahasanya supaya sedikitnya kita bisa memahami dasar istilah ini dari mana dasar kalimat surat ini dari mana seperti apa ya taib al-fatihah ini diambil dari kata fatahayaf tahu artinya membuka al-fatihah adalah surat pembuka sebelum surat-surat yang lainnya kemudian yang kedua kenapa kita harus mempelajari surat al-fatihah terlebih dahulu karena surat al-fatihah ini menjadi syarat sahnya sholat ya Rasulullah SAW bersabda tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat al-fatihah maka dari itu sebelum kita masuk pada surat-surat yang lain surat al-fatihah inilah pengikat kita di dalam sholat jamaah rahimah kumullah selain kita mempelajari dengan ustadz yang lainnya tahsinnya tajwidnya karena tidak boleh ada satu huruf pun di dalam ayat Al-Quran yang kita baca ternodai bahasa ekstrimnya terdolimi harus benar cara pengucapannya kemudian panjang pendek pendeknya hak-haknya harus terpenuhi lebih dari itu kita pelajari maknanya lebih mendalam dari itu kita pelajari tafsirnya ya mudah-mudahan dengan itulah sholat kita itu diterima di sisi Allah subhanahuwata'ala yang salah itu yang tidak pernah belajar dan jangan pernah ada perasaan saya sudah punya incu jangan-jangan saja punya incu ya anak incu siapa lagi buyut bau jangarwareng udah gudeg gantung siwur kacang mahur yang penting selama masih hidup yang namanya belajar itu hukumnya wajib oh ibu yang bilang wajib dalilnya mana ayo nah salah satunya adalah dalam surat al-hijr ayat yang terakhir ayat 99 berarti jangan ada alasan selama kita masih hidup yang namanya belajar itu statusnya wajib A'udzubillahimina syaitonirrojim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka liyaqinu wa'bud dan beribadahlah kamu muhammad rabbaka kepada rabbmu Allah subhanahuwata'ala sampai kapan beribadah itu hatta ya'tiyaka al-yaqinu sampai datang kepadamu al-yaqin al-yaqin itu bukan keyakinan artinya sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang-orang tasawuf ya karena mereka meyakini kalau sudah yakin Allah sudah bersatu dengan dirinya tidak perlu lagi sholat dan ibadah yang lainnya manung menggalingkaulolan kusti itu keyakinannya sehsiti jenar dan itu salah satu diantara keyakinan yang keliru al-yaqinu disitu al-maut dan beribadahlah kamu muhammad kepada rabbmu Allah subhanahuwata'ala hatta ya'tiyaka liyaqinu hatta ya'tiyaka sampai datang kepadamu apa al-yaqinu al-maut yaitu kematian artinya kalau masih hidup kita wajib untuk ibadah sedangkan tolabul ilmi bagian dari ibadah ya tolabul ilmi itu bagian dari ibadah bahkan ibadah kita akan tertahan tidak akan dikatakan suhi bahkan tidak tidak akan sampai berpahala di sisi Allah kalau tidak dijasari dengan ilmu sholat perintah Allah tidak pakai ilmu tidak akan diterima makanya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib kalau kajian tidak tidak seperti ceramah makanya siap menulis dan kaidah-kaidah juga harus kita catat untuk menambah keyakinan kita taib ada kaidah jangan lupa ya biasakan bismillah nanti kita akan bahas tentang bismillah ini satu madhab dengan kajian yang disana ya mewaragus aja ma la yatimul wajib illa bihi ini bukan hadis tapi kaidah usul illa bihi fahuwa wajib ma la yatimu al wajibu segala sesuatu yang statusnya wajib saya ulangi lagi segala sesuatu yang statusnya wajib hukumnya itu tidak akan pernah sempurna illa kecuali bihi kecuali dengan menyertakan sesuatu fahuwa maka sesuatu itu pun statusnya wajib solat wajib tapi tidak akan pernah sempurna kalau tidak dengan wudhu maka wudhu juga menjadi wajib solat dan wudhu itu wajib tapi tidak akan sempurna kalau tidak didasari dengan ilmu maka mencari ilmu pun menjadi wajib you understand this okay nice jadi tafsir bagi bahasa inggris ya relax kalau kajian itu ya relax sersan kan kita sudah sepakat serius tapi san santai baik jadi mencari ilmu itu wajib iya wajib bahkan Imam Bukhari rahimahullah sebelum mengkaji bab-bab yang lainnya dalam sahib Bukhari itu di awalnya pasti membahas tentang fadilah dan wajibnya mencari ilmu beliau mengatakan al ilmu qoblal qawli wal amal ilmu itu adalah menjadi dasar utama sebelum kita berkata menyampaikan pendapat statement dan yang lainnya harus didasari dengan ilmu wal amal dan sebelum kita melakukan tindakan amal perbuatan harus didasari dengan ilmu berarti berucap berarti berpendapat berarti beramal bergerak apapun harus didasari dengan ilmu nah begitu maka mencari ilmu itu wajib kedua dalilnya yaitu surat at-taubah ayat 122 mari kita buka ayat saya selalu nanti sebelum masuk pada materi ngasih motivasi tentang semangat berilmu ya sehingga tidak ada alasan usia seberapapun tetap wajib mencari ilmu surat ke-9 ayat 122 ada gak di quran bapak surat at-taubah kalau gak ada harus di tasih itu ya jangan-jangan quran si'ah baik 122 ya alhamdulillahimina syaitonirrojim wa makanal mu'minuna liang firuka alhamdulillah tidaklah sepatutnya orang-orang mu'min itu pergi semuanya ke medan jihad ke medan perang tidak patut semuanya artinya gak perlu semua berangkat ke medan jihad gak perlu semua orang mu'min falau la na faro mingkul li firkotin mengapa kata Allah sebagian dari setiap golongan diantara mereka to ifatun liya tafak kohu fiddin di garis bawah itu ada kalimat liya tafak kohu fiddin tidaklah sepatutnya sebagian kelompok kecil dari sebagian kelompok besar karena firkoh ini bagian dari taifah mingkul li firkotin minhum taifah kemudian berangkat semuanya ke medan jihad gak perlu terus sebagiannya kemana liya tafak kohu fiddin agar mereka mengkhususkan diri mereka mendalami kalimatnya tafak koha ya tafak kohu itu mendalami kalau ta'allama ya ta'allamu mempelajari kalau tafak koha ya tafak kohu itu mendalami sebagiannya mendalami menguasai ilmu agama khusus belajar ilmu agama nanti setelah selesai mencari ilmu agama liyun ziru kaumahum idha roja'u ilaihim pulang ke kampung mereka ketemu dengan komunitasnya saudara-saudaranya tetangganya kemudian dengan ilmunya itulah mengingatkan mereka dari apa dari kesalahan mengingatkan mereka dari kesesatan dengan apa dengan ilmu ya la'allahum yahdharun agar mereka bisa menjaga diri menghindarkan dari sesuatu yang merusak dunianya dan merusak akhiratnya sekarang kita masuk pada pembahasan surat al-fatihah itulah alasannya kenapa kita mempelajari terlebih dahulu surat al-fatihah hadisnya saya catat dulu ya yang tadi karena kalau kajian itu pas ingat kita catat pas ingat kita catat ya supaya tidak terlewatkan la' solatah lima' lam yakro' bi-fatihah til kitab ya 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 jangan tersinggung ya kalau saya katakan kajian ini adalah kajian spesial kajian remako apa itu remako remajako kalau disebut muda juga enggak muda apa kata nabi karena remako jadi tulisannya juga harus besar karena hai 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 eh hai 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 ketahui sibuk dipengkar kelihatan kalau enggak kelihatan cukup perbanyak istighfar saja saya paling suka kajian dengan remako karena kesabaran saya teruji baca sama gini nulis ya gini sabar ya sabar dan istighfar Hai sok dicatat telah santai ya Bilih kayak dihapus kekantun hehehe yang enggak bawa catatan dihafal yang enggak bawa catatan dihafal hadith dihafal dihafal dianggap sudah saja ya catatannya la solata tidak dikatakan solat bahasa yang lainnya tidak sah solatnya liman lam yakro liman bagi siapa saja orang yang lam yakro tidak membaca bifatihatil kitab tidak membaca pembuka alkitab alquran maksudnya surat alfatiha tidak dikatakan sah solatnya orang yang tidak membaca surat alfatiha ini hadisnya as-sohul ahadis termasuk hadis yang paling sahih diantara hadis sahih riwayat bukhari dan muslim nah maka dari situ kita harus memahami benar bacaannya kemudian juga benar di dalam memaknainya supaya kita bisa menghadirkan kehusuan dalam solat yang lebih dari itu solat kita diterima dan membuahkan pahala di sisi Allah surat alfatiha banyak punya nama apa saja namanya kita lihat kalau kajian kan harus dibaca kitabnya satu ini saja dari sekian bacaan yang panjang Ibnu Kathir saya ambil poin-poin pentingnya satu ada yang namanya Ummul Quran Ummu itu ibu Al-Quran itu bacaan Induknya bacaan Induknya Al-Quran atau juga Ummul Kitab istilah alfatiha yang lain yaitu Induknya Al-Kitab Wassab'u Al-Mathani yang ketiga nama lain dari alfatiha juga adalah Assab'u Al-Mathani Ustaz kenapa Assab'u Al-Mathani itu apa Assab'u itu tujuh Al-Mathani itu diulang-ulang jadi tujuh ayat yang diulang-ulang dalam sholat tidak baca surat alfatiha kan tidak sah maka diulang kalau tujuh belas rokaat dalam sholat lima waktu kita berarti tujuh belas kali kita membaca surat alfatiha begitu juga dalam sholat-sholat sunnah kita bahkan tidak baca iftitah pun karena tidak hafal hafalnya surat alfatiha sah sholatnya sah sholatnya tidak baca surat misalkan langganan apa kulhu Allah Ustaz saya nggak hafal kulhu Allah terus hafalnya apa surat al-ikhlas boleh nah tidak dibaca misalkan kulhunya cuma alfatiha saja hafalnya sah sah justru sebaliknya kalau langsung baca surat kulhu Allah tidak dibaca alfatiha tidak sah sholatnya nah tujuh belas kali dalam sholat wajib kita belum yang sunnahnya itu harus dibaca surat alfatiha maka disebut as-saba'u al-mathani tujuh ayat yang diulang-ulang kemudian yang keempat istilah alfatiha juga disebut al-qur'anul azim al-qur'an bacaan al-azim yang sangat agung bacaan yang sangat agung itu ya nah jama' rahimahkumullah ini semuanya ada riwayatnya ya ada riwayatnya karena rasulullah sallam bersabda dalam hadis sahih disini dari jalur abu hurairah radiyallahu anhu yang meriwayatkannya imam at-tirmidhi kata abu hurairah kola rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalau disebutkan nama rasul harus diikuti dengan salawat ya sallallahu alaihi wasallam kalau tidak gimana bah bakhil kikir hadisnya mana tanggung jawab tulis lagi kan sabar kajian tuh kita tulis lagi dapat lagi ilmu ini sudah jangan lupa ini riwayat bukhari dan muslim hadis sahih kalau disini cerdas-cerdas alhamdulillah remakonya di tempat yang lain tidak perlu saya sebutkan sudah paham ibu alhamdulillah pak ustaz sudah paham lanjutkan hampir terakhir ustaz mau tanya tadi yang pertama itu apa nah itulah harus sabar bukan sabar lagi sabar kata nabi al-bahilu orang yang pelit yang bakhil yang kikir keket mengkene meregi hase cat jahe buntut kasiran bakhil orang yang bakhil yang kikir yang pedit adalah man yaitu orang idha dhukirtu apabila namaku disebut falam yusolli maka orang itu tidak bersolawat alaya atas diriku jadi definisi orang yang bahil itu orang siapa saja yang ketika disebut namaku dia tidak bersolawat kepadaku sok bangga dicatatilah nanti kita lanjutkan ya karena pas kajian nanti tafsir pasti sering menyebutkan nama nabi nama rasulullah ikuti dengan salallahu alaihi wassalam asli i i i i i i ya ya betul hadis ini hadis riwayat at-tirmidhi had hadis sahih dari jalur Ali bin Abi Tolib ada tambahan sedikit saja ada kurang sedikit indahu ada indahunya kuntennya indahu riwayat at-tirmidhi hadis sahih dari yang meriwayatkannya Ali bin Abi Tolib al-bahilu orang yang bakhil man ida dukirtu siapa saja yang ketika namaku disebut indahu di sisinya nah kalimat dukirtu itu banyak penjelasan para ulama satu dia ketika mendengar kalimat nama Nabi tidak bersolawat atau ketika dia membaca buku atau kitab berbahasa Arab disebutkan nama Nabi tidak bersolawat atau yang ketiga ketika mencatat nah ini ujiannya yang mencatat ini ya sering kita temukan Nabi Muhammad Nabi Muhammad saw ya kan nah meni bahir-bahir teh berwit berwiting SAW kan anak kecil enggak tahu istilah Nabi Muhammad saw saw Nabi Muhammad apa saw enggak jelas ya pada itu itu doakan doakan salawat salallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam hari browsing makanan Oh sabar gitu cuma nulis salallahu alaihi wa sallam asau ya ya sabar salallahu alaihi wa sallam ya kalau mengirim apa gitu ya hadis terjemahan apa makna salallahu alaihi wa sallam salah semoga memberikan salawat siapa Allahu Allah alaihi kepada Nabi wa sallamah dan keselamatan atau boleh juga salatullah wa sallamu alaih salawat dan keselamatan dari Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam boleh nah biasakan begitu ya nah ini hadisnya biar kita tidak dikatakan orang yang kikir kita lanjutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidhi dari Abu Hurairah berkata bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin surat ini Al-Fatiha Ummul Qur'ani kata Nabi itu adalah induknya Al-Quran walhamdulillahi Rabbil Alamin ummul kitab induknya Al-Kitab alhamdulillahi Rabbil Alamin as-sab'u al-mathani dikatakan tujuh ayat yang diulang-ulang dan Al-Fatiha alhamdulillahi Rabbil Alamin dikatakan juga Al-Quranul Azim bacaan yang agung nah ini dalam sahih riwayat At-Tirmidhi begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda jamah rahimahkumullah kita tambahkan dari keterangan yang lain surat Al-Fatiha ini sepakat seluruh para ulama jumlahnya tujuh ayat termasuk di dalamnya Bismillahirrohmanirrohim maka disebut as-sab'u al-mathani oleh Nabi kalau sekarang Bismillah tidak dimasukkan berarti cuma enam ayat Nabi tidak akan mengatakan as-sab'u al-mathani mungkin as-situ al-mathani enam ayat yang diulang-ulang kemudian disitulah masalahnya sering karena keterbatasan ilmu ya ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan orang yang terbatas ilmunya kalau di kalangan ulama tidak ada masalah sering kita menemukan wah saya sampai ke klimaksnya ya sholat berjamaah jelas 27 derajat kemudian seorang mu'min tidak pantas dia ada kesempatan sholat berjamaah kemudian sholat munfarid sendiri gara-gara antara Bismillah dijaharkan dengan tidak dijaharkan ya padahal cuma hadisnya satu ini ya sepakat para ulama bahwasannya surat al-fatihah itu tujuh ayat yang diulang-ulang as-sab'u al-mathani termasuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim perbedaannya cuma sedikit saja dan itu tidak mengurangi hadis ini kenapa satu ada yang dijaharkan dari awal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kesanannya sampai terakhir ada juga yang disirkan ya sirkan itu disembunyikan tapi tetap dia membaca Bismillah ya cuma lirih ya karena ada riwayatnya juga Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin boleh silahkan mau dijaharkan silahkan mau disirkan silahkan yang tidak boleh itu menghilangkan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak dibaca Bismillahirrahim jadi kalau kita masuk ke satu masjid ada imam makanya disini imam itu harus tersetandar ya imam itu harus tersetandar karena itu menjadi pemimpin dalam ibadah sholat harus tahu fikihnya pas kita masuk ke satu masjid kita mungkin meyakini dijaharkan sedangkan imam tidak dijaharkan berprasangka baiklah berarti orang ini bukan tidak baca Bismillah tapi tidak dijaharkan ya begitu baik jadi bulah boleh silahkan mau dijaharkan silahkan tidak dijaharkan juga boleh tapi semangat semua para ulama sepakat kalau Bismillah itu ayat satu dari surat Al-Fatihah maka wajib dibaca ya baik jamaah rahimah kumullah kita lanjutkan kemudian disitu ada Bismillahirrahmanirrahim kita masuk pada ayat yang pertama ini agak panjang Bismillahirrahmanirrahim ini sudah nah gitu kan ke orang tuang sudah kita hapus dulu ya secara makna oh ya mudah-mudahan sampai bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ini harful jar dengan aslinya bi kemudian ismi gitu tapi dalam tulisan boleh bi kemudian ismi kemudian disatukan ini boleh hilang dalam metodologi tulisan Bismillah dengan nama Allah siapa Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih Ar-Rahimi maha penyayang kita bahas nama Allah terlebih dahulu jamaah rahimahkumullah bismillahirrahmanirrahim ini sering dikatakan kalau dalam kitab ada basmalah ya basmalah ada hamdalah ada pasbih kan begitu ya ada tahmid jangan kaget istilah-istilah ini tahmid apa artinya mengucapkan alhamdulillah tasbih mengucapkan subhanallah hamdalah mengucapkan alhamdulillah sama dengan tahmid basmalah mengucapkan bismillah gitu taib bismillahirrahmanirrahim rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bismillah ini beliau bersabda saya tulis siap ya mencatat kata nabi sebentar bismillahirrahmanirrahim dalam beberapa hadis samillaha wakul biyaminika samillaha wakul biyaminika hadisnya pendek mau dicatat silahkan biasanya kan kalau yang pendek semangat kita nulis samillaha wakul biyaminika suruh mengucapkan bismillah samillaha ucapkanlah nama Allah maksudnya sebutlah bismillah wakul biyaminika kemudian mulailah kamu makan dengan tangan kananmu kemudian nabi juga mengatakan ketika masuk ke satu rumah yang baru kita beli jangan tanggung-tanggung kan senang pasti dikatakan kita beli daripada kita masuk ke rumah berteduh di rumah batur nah ini masuk rumah yang baru kita beli itu suruh mengucapkan apa bismillah juga bismillah hilladhi la yadurru ma'asmihi shayun fil ardi wala fissama bismillah juga kemudian mau berangkat dari rumah ke satu tujuan dalam safar apa yang harus diucapkan kata nabi bismillah tawakaltu alallahi la hawla wala kuwata ila billah kemudian ketika kita masuk ke masjid masuk ke pasar masuk kemana saja itu selalu dikatakan membawa nama Allah bahkan kalau doa khususnya tidak tahu lupa cukuplah dengan bismillah pakai baju apa ya lupa sudah bismillah naik kendaraan apa ya bismillah saja kenapa segala sesuatu yang kita kerjakan tidak membawa nama Allah maka apa yang kita kerjakan itu tidak akan berfaedah dalilnya mana Rasulullah mengatakan kullu amrin zibalin layu bedau bibismillah bibis milah fahu abetar ada dalam riwayat yang lain akoto gitu ya sok dicatat lagi ya kul kulu imri'in bisa kalau disatukan diwasalkan kulumri'in di balin layu bedau bibis millahi fahuwa abetar dalam riwayat yang lain akoto'un akoto'un tulis ini monggo tidak perlu karena itu diluar sholat ya diluar sholat hadis kulumrin abetar 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 di balin Ako ya ini riwayat Ibn Hibban Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah ada yang kalimatnya kullu amrin kullu amrin salah ini bukan imri'in maaf kalau imri'in artinya seseorang kullu amrin ada yang kalimatnya bi-bismillah ada juga yang sempurna kullu amrin di balin la yubdau bi-bismillahirrahmanirrahim fahuwa abetar ada yang begitu kullu amrin setiap urusan kalau dikatakan setiap urusan apa saja di balin yang memiliki tujuan la yubdau bi-bismillahirrahim tidak diawali dengan membawa nama Allah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abetar maka perkara atau urusan yang punya tujuan tadi yang kita kerjakan abetaru abetar ini ada yang mengatakan para ulama hadis satu maknanya abetar ini adalah terputus akta'u ya abetar ini akta'u terputus terputus apanya pahalanya dua ada yang mengatakan terputus perkara yang tidak diawali dengan membawa nama Allah apa keberkahannya nah makanya seringlah kalau lupa doa khususnya baca bismillah saja ya dengan membawa nama Allah itu Allah berikan keberkahan pekerjaan itu Allah berikan pahala ya pekerjaan itu karena membawa nama Allah kemudian juga Allah berikan kemudahan dalam mengerjakannya karena dibantu menyandarkan di awal sebelum beramal dengan membawa nama Allah baik ini kita sepakati dulu sampai jam berapa ya supados tekamalinaan karena mungkin ada yang kerja ataupun yang urusan yang lainnya sampai jam berapa setengah tujuh berarti tinggal 20 menit lagi ya 20 menit lagi baik termasuk juga ibu bapak pas lupa doa khusus ya doa khusus suami istri ya cukup saja dengan bismillah bismillah kadang lagi begitu kan lupa buka bukalah kitab bukalah buku hilap bismillah cukup supaya setan tidak ikut campur sehingga membuahkan pahala ibadah tidak sekedar menikmati suami istri tidak tapi benar-benar melahirkan pahala karena membawa nama Allah kalau lupa cukup saja ucapkan bismillah baik dengan nama Allah siapa Allah ini ar-Rahmani yang maha pengasih ar-Rahimi maha penyayang wah ini lebih luas lagi ar-Rahman nah ya kita harus meyakini kalau ini sudah masuk pada akidah karena berkaitan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala iya atas diserat alhamdulillah baik jadi yang saya catat poin pentingnya ayat dan hadis sisanya keterangan dari kitab yang saya sampaikan jangan sampai terlewatkan harus benar di dalam memahaminya baik Allah itu nama tunggal yang Allah miliki adalah Allah itu kalau dibahas tentang kalimat Allah masya Allah panjang sekali ya Allah ini dalam bahasa Arab tidak ada yang bisa menyamainya dari lafad namanya saja enggak ada ya karena Allah yang bikin Allah yang menjadikan kalimat itu terjadi Allah 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 ini memiliki nama banyak sekali yang disebut dengan Al-Asma Al-Husna dikatakan Asma'ul Husna seperti ini bahasa Arabnya Al-Asma ini bentuk plural jama' Ismun satu nama Asma'un banyak nama Al-Husna baik berarti Al-Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah Al-Asma'ul